Sebelum lanjutin nonton video ini, pastikan kamu selalu dengerin cerita horor di podcast Do You See What I See? yang dimana tayang 5 kali seminggu hanya di Spotify. Halo, Assalamualaikum warga desa Skaudi. Ketemu lagi bareng saya Raden Ruli. Di Mencekam kali ini ya, saya akan menceritakan sebuah cerita yang dikirim oleh siapa ini? Mas Muhammad Rahman. Terima kasih Mas Muhammad Rahman ceritanya. Kita langsung aja, ini dia kamar pondok pesantren hanya di Mencekam. Menceritakan email kamu. Halo, Assalamualaikum warga desa Skaudi. Waalaikumsalam. Saya Rahman dari Bekasi, mau berbagi cerita pengalaman horor. Ini cerita saya waktu SMP di sebuah pesantren. Dan sekarang saya udah kuliah semester 5. Waktu cerita ini dikirim. Ya, gak tau sekarang. Mungkin udah lebih dari itu. Jadi dulu saya SMP itu di pondok pesantren. Sebenernya banyak cerita. Tapi cerita yang saya tulis sekarang adalah yang benar-benar nyata. Secara nyata saya lihat sendiri. Awal cerita ini saya dan juga beberapa teman itu mendengar sebuah jeritan. Nah, jadi ceritanya itu waktu itu kelas 3 SMP dan di kamar itu, di kamar satu ruangan itu ya itu tidurnya rame-rame. Karena setiap ada murid baru gitu ya jadi kamarnya itu dirotasi. Nah, waktu itu baru pindah di kamar baru ya pas baru naik kelas 3 awalnya saya mendengar suara langkah kaki di luar kamar. Yang lain sih saya lihat udah pada tidur. Tapi gak tau ya di ruangan sebelahnya. Nah, waktu itu lewat tengah malam lah jam 12 lebih ada suara langkah awalnya langkah kaki berjalan kemudian langkah itu berlari langkahnya seperti langkah anak-anak ya lari kemudian terdengar suara orang yang berlari itu terjatuh ke debung gitu kan wah, suara apaan tuh? Setelah jatuh orang yang ya mungkin orang atau apa kan belum tau waktu itu orang yang terjatuh itu menjerit menjerit ya seperti menjerit kesakitan tapi melengking gitu akhirnya beberapa temen saya juga kebangun tuh wah suara apaan tuh dan berarti bukan cuma saya sendiri yang mendengar itu gitu akhirnya saya mencoba memberanikan diri untuk melihat siapa yang malam-malam begini lewat tengah malam berlarian gitu sebenarnya tengah malam keluar kamar tanpa alasan yang jelas aja gak boleh gitu kan apalagi ini sambil lari-lari gak jelas gitu saya buka pintu kamar di depan kamar tuh kan gelap ya kayak semacam lorong gitu di depan kamar gelap yang saya lihat waktu itu santri lagi duduk kayak habis terjatuh kayak habis tersungkur gitu kenapa saya yakin itu santri? karena secara siluet sosok itu menggunakan kopiah atau peci dan lama-kelamaan sosok itu menoleh ke arah saya menoleh kemudian tersenyum lagi-lagi ini hanya lewat siluet karena gelap nah gak tau gimana ceritanya kepala orang itu sosok itu ya yang tadinya pake kopiah kopiahnya tuh tiba-tiba seperti melandai gitu jadi kayak ngebentuk rambut kopiahnya tuh gini deh kayak orang rambut panjang digelung terus dipakein kopiah gitu nah jadi rambut panjangnya tuh kayak kopiahnya dibuka terus rambut panjangnya tuh terurai ke bawah dan itu panjang banget dan sosok itu ternyata anak kecil perempuan anak itu bangkit berdiri dan lagi-lagi saya terperangah gitu ya karena sosok anak kecil perempuan itu kakinya tuh kayak transparan gitu ya ini kayak nonton film yang diedit pake CGI gitu ya tapi ini nyata adanya gitu dan perempuan kecil itu bangun dan lari entah kemana perginya itu dia ceritanya ceritanya sebenernya singkat ya tapi lumayan cukup membekas untuk Mas Rahman sendiri terima kasih Mas Rahman sudah mengirimkan ceritanya karena ceritanya singkat saya mau nambahin satu cerita lagi ini sebenernya juga singkat ceritanya tapi ini bukan dari email karena ini Mbak Faye kemarin whatsapp saya kejadiannya baru sebelum kurang lebih tiga hari yang lalu sebelum video ini tayang ya tiga hari yang lalu Mbak Faye whatsapp saya waktu itu sebenernya bukan malam ya tapi waktu asar asar berarti jam sekitar jam tigaan Mbak Faye itu sholat di sebuah mall nah mall ini kan biasanya kalau mushola itu ada di biasanya ya ada di basement nah Mbak Faye ini sholat di sholat asar ya tapi dia sholatnya telat gitu karena ya mungkin apa namanya ada keperluan lain dulu gitu yang gak bisa ditinggal dia sholat sendirian ke basement itu di mushola ya karena telat ya jadi dia gak ada gak ada siapa-siapa gitu beneran Mbak Faye sendirian sholat lah Mbak Faye pas lagi sholat oh iya posisi sholatnya ya posisi sholatnya Mbak Faye ini ada dia Mbak Faye itu pas di pinggir tembok pas di pinggir tembok temboknya kayak gini nih kayak gini nih pas banget kan kelihatannya pinggir tembok di depan pintu tuh di belakang ya pintu masuk tuh di belakang nah di depan tuh ya sampai ketemu tembok lagi ketemu saf paling depan gitu ya ketemu kalau ada imam ya mungkin ada imamnya disitu gitu jadi ini tembok nih tembok sholat lah Mbak Faye gak ada siapa-siapa musolahnya tuh redup ya mungkin pencahayaannya kurang bagus ini sering banget nih di di beberapa mal udah sama di basement pencahayaannya kurang bagus jadi ya remang aja kesannya jadi kayak kurang proporsional kurang ideal gitu ya untuk sebuah tempat beribadah gitu sholat Mbak Faye tiba-tiba dari depan Mbak Faye itu itu ada yang lewat kayak melakukan gerakan permisi gitu kayak sedangkan Mbak Faye kan itu deket udah mentok gitu tembok gitu terus orang tuh dari depan tuh lewat gini gitu lewat gitu padahal ya gak ya lewat dari mana gitu itu itu aneh banget sih sebenarnya ada orang sholat lewat di depan aja tuh gak boleh ya sebenarnya tapi ini udah tembok gitu ya terus tiba-tiba ada orang yang lembus tembok lewat di depan Mbak Faye Mbak Faye sendiri sih gak gak nyeritain ya sosoknya kayak apa mungkin dia juga lagi khusus sholatnya gitu ya dan ya sudah Mbak Faye biarkan aja gitu diselesaikan sholatnya terus keluar dari mushalah itu dan ada gak tau ya mungkin orang situnya maksudnya staff situnya atau bukan gitu dan bilang sama Mbak Faye kok berani Mbak sholat sendirian disitu katanya gitu karena ini ceritanya singkat ya makanya Mbak Faye gak nyeritain secara khusus gitu ya menjadi satu cerita utuh karena memang ceritanya singkat banget dan mungkin mencekam untuk hari ini cukup sampai disini saja nanti saya sambil cari-cari lagi cerita yang menarik untuk nanti dibahas entah nanti melalui saya atau Mbak Devi atau Mister mungkin terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini saya Radin Ruli pamit ketemu lagi di mencekam berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati